Nah, kalau ini tandanya lambungnya kurang cairan. Contohnya bisa dilihat di bawah. Nah, emosi yang dipendam lama, ini lambungnya kurang cairan. Kalau lambung kan ada di tengah. Di sini kan kemarin jantung. Ini kan jantung. Ini paru. Ini limpa. Ini lambung. Ini limpa juga. Limpa kan gini. Nah, terus yang belakang sendiri ini ginjal. Nah, terus samping ini hati. Hati. Rutaannya kan kalau ada di limpa lambung. Ini berarti limpa lambungnya lemah kekurangan cairan. Seperti ini letakan lidah. Ini letaknya kuah bih, roto. Di tengah. Itu lambungnya juga lemah. Tapi dulung parah. Semakin banyak berarti semakin parah. Kayak tanah ini meletak-meletak. Sampai kering kan seperti ini kan letak-letak. Itu berarti kekurangan cairan. Loh, cairannya kemana? Ini orangnya suka buah-buahan. Suka buah, tiap hari minumnya lemon, zaitun, terus jus buah tiap hari. Karena pengen kurus. Akhirnya tambah gemuk. Gemuknya gemuk air. Dan sekarang orangnya cuci darah. Karena kakean buah. Loh, iya kemarin. Itu sudah empat tahun yang lalu tak bilang. Loh, jok makan buah terlalu banyak. Nanti gagal ginjal sama jantung bengkak. Loh, kok temenan. Setelah empat tahun, cuci darah dan jantungnya bengkak. Terlalu banyak cairan. Lidah lunak. Lidahnya itu lunak. Kalau melet ini di video. Getar gini. Kayak ulo. Sik. Contoh ini. Seperti ini. Keder. Getar. Melah kok keder. Nah, ini. Pelin pelan. Wongi. Wongi pelin pelan biasanya. Hati-hati. Keluannya ganti-ganti. Biasanya gak bisa pas keluar ini. Takutnya kuduake. Lagi gak nunggu ganti keluar ini. Ganti keluar ini. Penyakitnya juga sama. Ganti-ganti. Diobati yang dikeluhkan saat itu. Besok paling seminggu datang lagi. Ganti keluar. Rata-rata gitu. Biasanya pancet ikuai. Biasanya pancet ikuai. Ganti. Nyakitnya ini diobati. Bingung. Wongi kan gampang bingung. Seperti ini. Kalau lidahnya getar. Wongi gampang bingung. Lagi banyak masalah tekanan batin yang dihadapi. Lidah lunak menunjukkan kekurangan cairan tubuh. Lidah lunak. Ini kekurangan cairan tubuh. Lidahnya menjadi lembek. Kan karakternya otot daging plus cairan. Kalau lunak berarti kurang cairan. Bisa dari darah. Darah juga bisa. Karena dalam tubuh itu ada darah dan ada cairan. Darahnya kurang. Melet lidah itu lembek. Terus kemudian lidah kaku atau miring ke salah satu sisi. Itu pertanda adanya dahak. Kayak bel palsi. Bel palsi kan lidahnya miring. Tinggi ini lupa perot. Lidah miring ini biasanya ada dahak. Dan angin. Bel palsi kan kena angin dan dahak. Dahak angin nanti bel palsi. Kan mirat kan? Obatnya berarti pengusir angin. Biasanya kalau orangnya energinya masih kuat. Dibekam bisa. Bekam area di wajah. Habis itu makan protein-protein hewani. Kalau ini makan buah-buahan kembali lagi ke buah. Tidak sembuh-sembuh bel palsinya. Nah kan nyali aku nerapi biasanya bel palsi itu cuma satu kali, dua kali. Ketika masih baru. Kalau sudah 10 atau 20 tahun. Kan ada masingku 20 tahun. Itu lebih lama. 24 kali. Sampai ada yang 30 kali. Baru sembuh. Yang sekali itu makanannya harus diatur. Kalau orangnya senangannya buah. Tidak bisa perai. Tidak waras-waras. Karena kan dingin. Angin dan dahak. Buah itu membuat dahak semakin numpuk. Dan dahak nanti bisa mengikat angin. Anginnya berpalsi. Obatnya ya soto rawon balik menahiku. Karena disitu soto kan bumbunya untuk mengusir angin. Jahe sering. Oke. Dari situ. Kemudian lidah panjang menunjukkan adanya panas. Lidah panjang panas ya. Lidah panjang panas. Adanya. Panas. Panjang pucet. Berarti kan panasnya karena kekurangan darah. Cairan dan darah. Kan moconing. Berarti yang pucet pokoknya kekurangan darah. Oleh panjang berarti orangnya emosi tinggi. Berarti panas. Karena kekurangan darah. Lidah orang keluen kan ngamuan. Iya kan. Makanya kalau di Indonesia kan gampang cara ngaturnya. Masyarakat itu dimakmurkan anteng. Lidah keluen itu ngamuk kakeknya demo. Lidah di Indonesia kan. Pinter pak harta itu. Pokoknya diwarki masyarakatnya dikai gaji. Tenang meneng. Telung puluh luruh tahun aman. Lidah keluen kakeknya demo. Ini lidah panjang berarti ada panas. Orang kebanyakan puasa. Banyak puasa kan membuat tubuh panas juga. Memposongkan hawannya panas. Itu karena kekurangan darah. Panas karena defisit. Kekurangan cairan. Nanti masuknya panas tipe kosong. Karena kurang cairan dan darah. Ini yang sederhana. Penjelasan matengnya pendalaman. Emosi lidah. Kalau lidahnya lunak. Maka pendirian orangnya juga rapuh. Gampang putus asa. Kalau lidahnya melet lidahnya lunak. Cik lunak. Kalau ini contoh. Iya ilat coy. Jadi itu tadi lidah-lidah pasienku. Ilatnya pasien kakek. Ini lidah lunak. Pokok lemes kepleh banget. Ini lunak. Ini lunak. Kak ketok. Iya lunak. Lemes. Lemes banget kepleh. Lemes tapi merah. Kalau merah kan berarti kurang cairan. Kalau yang pucat berarti kurang darah. Saya ngunuh tak jadi. Sederhana. Dasar itu. Berarti kan kalau lidahnya lunak. Karakternya gampang mudah putus. Asa. Biasanya karakter orangnya juga. Pak asrah ini tak. Sakit. Sudah lama biasanya kalau lunak. Kalau masih baru. Nggak bisa ini lunak. Yang lama itu. Pak asrah tak. Kadang pandangan kosong. Kan kalau orang kurang darah pandangannya juga kosong. Kurang cairan pandangannya juga kosong. Termasuk kurang cairan dana. Kosong. Sekarang banyak kasus itu. Kurang cairan dana. Banyak tuntutan. Iya. Pokok lidahnya lunak. Kemudian lidah kaku. Sifat orangnya juga kaku. Sulit diatur. Kan orang yang melet lidahnya kaku banget. Itu karakternya juga kaku orangnya. Kaku orangnya biasanya kan juga nggak bisa bicara. Karena lidahnya kaku. Contohnya lidah kaku. Kalau ini kan lidah miring. Miring ke salah satu sisi. Kalau orang yang pintar ngomong itu lidah ya apa? Silat lidah. Biasanya lidahnya tipis. Lidahnya tipis. Senangannya pedas. Senangannya pedas. Kalau orang yang senang pedas itu ngomongnya apa-apa. Kalau ingin ngomong apa-apa. Makannya pedas. Iya. Kakan kedang. Kedang sampai lombok. Ngocehnya apa-apa. Iya. Nah ini yang kaku. Kaku. Iya kelihatan keras. Iya kelihatan keras. Karakternya wongi ya. Atau sih. Taku. Lidah panjang sifat orangnya pemikir. Dan anganan dengan panjang. Sehingga ambisinya dan semangat hidupnya juga tinggi. Kesemangatan. Jadi lidahnya panjang. Jadi gak bisa menikmati hari ini. Jadi saiki disini ya. Tapi orangnya memikir sudah seminggu kemudian. Kemudian mikirnya nanti seminggu lagi saya kesana. Wih dipikir saiki. Iku biasanya lidahnya. Iya. Ambisinya tinggi. Ambisius. Sama banyak angan sebenarnya ya. Istiqlera yang dilihat lah. Sama banyak angan. Banyak angan. Iya. Banyak angan-angan pengen naiki-pengen naiki. Akhirnya ketika gak keturutan. Kalau gak keturutan. Dia nanti akan kecewa dan drop. Loror-lororan. Itu perlu dibekam. Itu perlu dibekam. Cocok dibekam. Panjang angan-angan itu mau dilarang kok. Nah sekarang lidah retak. Ini lidah. Umumnya menunjukkan panas atau defisiensi yin. Di sini lidah retak nanti ada panas. Sama. Berarti juga kurang cairan. Atau dan kurang darah. Nah kuncinya lidah retaknya di sini. Namun jika penyebabnya dari dalam merupakan tanda defisiensi yin dan ada api yang membara. Ngamuk aniku lidahnya mesti retak. Jadi karakter orang yang ada lidahnya retak, karakternya keras. Atas banget. Melet kok enak retakan di lidah. Atas sih. Hati-hati. Tipis keras, retak keras. Merah juga keras. Nah. Karakternya lebih keras. Retak pendek dan horisontal atau retak pendek dan lebar yang tidak mencapai ujung lidah menunjukkan defisiensi yin lambung. Retaknya di sini. Ini tanda lambungnya. Lambungnya. Lambung kurang cairan. Kalau ini tandanya lambungnya kurang cairan. Contohnya bisa dilihat di bawah. Nah emosi yang dipendam lama. Ini lambungnya kurang cairan. Posisi lambung itu semua anas bagi sini. Kalau lambung kan ada di tengah. Di sini kan kemarin apa? Jantung. Ini kan jantung. Ini paru. Ini limpa. Ini lambung. Ini limpa juga. Oh limpa. Limpa kan gini. Nah terus yang belakang sendiri ini ginjal. Nah terus samping ini hati. Hati. Letakannya kan kalau ada di limpa lambung. Ini berarti limpa lambungnya lemah kekurangan cairan. Seperti ini letakan lidah. Ini letak ikwabe roto. Kalau letaknya ada maksabu. Di tengah. Itu lambungnya juga lemah. Tapi dulung parah. Semakin banyak berarti semakin parah. Kayak tanah ini meletak-meletak. Sampai kering kan seperti ini kan letak-letak. Itu berarti kekurangan cairan. Loh cairannya kemana? Ini orangnya suka buah-buahan. Suka buah tiap hari minumnya lemon, zaitun, terus jus buah tiap hari. Karena pengen kurus. Akhirnya tambah gemuk. Gemuknya gemuk air. Dan sekarang orangnya cuci darah. Karena kakean buah. Kemarin itu sudah 4 tahun yang lalu tak bilang. Loh cok makan buah terlalu banyak. Nanti gagal ginjil sama jantung bengkak. Loh kok temenan. Setelah 4 tahun cuci darah dan jantungnya bengkak. Terlalu banyak cairan. Itu. Iya jari. Loh kan kelihatan kejalanan. Lidahnya retak di situ. Kemudian. Retakan pada garis tengah yang mencapai ujung lidah menunjukkan kelainan pada jantung. Kalau retakannya sampai sini. Retakannya sampai sini. Ini berarti ada masalah di jantung. Ada masalah di jantung di sini. Orang coba lihat orang jantung koroner. Kemudian penyakit jantung. Lidahnya itu nanti retaknya di sini. Sampai ke pangkal lidah. Loh. Loh. Iya. Kebanyakan kena gangguan jantung. Loh. 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 Ini jantung. Kemudian. Retaan lidah. Retak-retak transversal pendek di daerah medial sisi lidah menunjukkan defisiensi energi limpa yang sudah menaun. Yang tadi pendek-pendek di daerah sini. Itu limpa lambungnya juga lemah. Lidah belah berwarna putih-pucat merupakan tanda energi dan darah tidak cukup. Jadi kalau lidahnya retak-retak dan warnanya pucat berarti namanya kekurangan darah. Kalau warnanya merah kekurangan cairan. Kalau warnanya merah kekurangan cairan. Kalau tidak bisa berbeda ini abang tidak akan pucat. Insya Allah aman. Oh abang berarti kurang cairan. Kalau pucat kurang darah. Rumusnya ini ikut tak sederhana. Emosinya. Sekarang emosi lidah. Dari retak-retak. Kalau retaknya di sini. Kan itu nanti dilihat dulu. Retaknya di sini berarti area ginjil. Ginjil itu hubungannya dengan ayah. Berarti ada masalah dengan ayahnya. Lek retaknya di sini. Di belakang itu tiba-tiba retak. Itu ada masalah dengan ayah. Retakan lidah merupakan tanda ada panas di dalam. Yaitu penyebab penyakit dalam atau emosi marah yang dipendam. Nah teorinya retakan itu karena adanya panas. Panas di dalam atau panas dari luar. Organ kita yang menyebabkan panas itu ada dua. Yang pertama itu jantung. Jantung kan sebagai matahari. Karena letaknya juga di atas. Yang kedua itu magma. Atau ginjal kanan. Ginjal kanan itu magma. Di sini ginjal. Di sini nanti jantung. Kalau retaknya di bawah berarti kan ada masalah di ginjal. Berarti panas ginjalnya itu terpendam sehingga mengukus cairan dan mengakibatkan retaknya itu ada di sini. Kemudian ginjal itu yang menguasai siapa? Ginjal itu kan asas dasar tubuh laki-laki. Itu dari ginjal. Kalau perempuan nanti hati atau jantung. Maka kalau retaknya di sini. Ini biasanya banyak masalah. Retaknya di pojok sini banyak masalah dengan bapak. Atau kalau anak-anak kurang kasih sayang bapak. Kalau retaknya di ujung sini. Itu berarti kurang kasih sayang dari ibu. Ibu kan jantung. Makanya lagunya kan bagai sang surya menyinari dunia. Nah itu jenisnya kasih ibu seperti jantung atau seperti mata hari. Lekasih bapak. Itu biasanya untuk ini. Untuk menguatkan energi ginjal. Keberanian di sini. Makanya kalau anak kecil perempuan gampang takut. Dia kurang kasih sayang dari ayah. Anak perempuan penakut. Berarti kurang kasih sayang dari ayah. Kalau laki-laki pemberani. Nggak weh ulah terus. Nungakal bandel. Iku kekurangan dari kasih sayang dari ayah. Lek laki-laki. Lek laki-laki jadi nemen nakale. Gak ada yang dikontrol kan. Gak ada yang dikontrol kan. Kalau perempuan jadi penakut. Penakut kemudian. Biasanya bapaknya kerjaannya itu mulai. Enggak bengi anaknya wajah turun. Kasusnya di sini. Oh dewe. Pengalaman. Akhirnya kemudian anaknya. Cocok kan ya. Makanya terus aku mulai. Mari maghrib. Karena anaknya. Gak bengi-bengi. Karena anakku penakut. Sekarang sudah enggak. Alhamdulillah sudah. Wespani kendel. Sampai dipanggil guru nih. Anaknya kok penakut jadi nih. Waduh. Kurang kasih sayang ayah. Ini enggak bisa kan. Ini emosi. Butuh dari ayah. Manusia kan lengkap. Ada ruh dan jasad. Nah ini kalau masalah ruh. Enggak bisa diobati dengan makanan. Ya aku juga ada sosok bapak di situ. Kalau gak ngonuh nanti ketika dewasa ya aku. Cari perhatian sama laki-laki. Seperti yang. Waduh. Caper banget. Caper itu karena ini. Ayah. Anak yang dua blek. Nuwakal. Buli uang. Senengannya gampang buli. Iku karakternya berarti kan. Singlanang ya. Ayah juga. Banyak. Ayahnya sudah meninggal. Gimana? Ya kan pedian akhirnya kan. Makanya kalau ayahnya sudah meninggal. Kan karakter anaknya itu penakut rata-rata. Makanya dikasih. Apa itu pengasuhannya. Kakek elek. Kakek elek pedian juga. Berarti. Kakek atau ininya. Paman. Pak D. Dari situ. Bisa. Bisa mengganti. Dari situ. Pokoknya ada figur ayah. Kalau yang jantung. Ini cenderung. Kalau laki-laki. Kekurangan kasih dari ibu. Biasanya cuek. Dan orangnya. Karakternya. Empatinya kurang. Perasaannya kurang. Kalau laki-laki. Kalau yang perempuan. Kurang kasih sayang dari ibu. Terjadinya tomboy. Biasanya tomboy. Terlalu melo. Iya kurang kasih sayang bapak. Apalagi anak laki-laki. Terlalu disayang ibunya. Itu akhirnya lebih. Perasaannya tinggi. Perasaannya tinggi. Akhirnya kan. Jenangannya ketulan. Kalau orang-orang. Itu yang bahaya. Bahayanya di situ. Iya. Dan orang yang karakternya. Kasus LGBT. Kan banyaknya dari situ. Kalau yang laki-laki. Terlalu disayang ibu. Kurang kasih sayang dari. Bapak. Soalnya menganggap. Pode. Mesti taruh. Kalau bapak. Pasti. Kekurangan juga enggak baik. Harus seimbang. Sehingga sedungan saja. Kemarin kan ada lidah. Oh yang di sini. Loh. Ini bapaknya kemana. Tak bilang gitu. Sama kok ngerti masalah. Bapaknya yang luar kotanya. Kok kayak wali. Karena lidahnya letaknya di sini. Kok kurang kasih sayang bapak ini. Cuma ubatnya bapaknya. Iya. Ketika bapaknya pulang. Arah seneng. Waras. Dan lebih ceria. Dan lebih berani. Fakta nih. Cocok ya? Cocok. Nah. Ketika retakannya itu. Sampai ke ujung. Berarti kan karakternya lebih. Keras. Ketika sampai ke ujung. Itu orangnya keras banget. Berarti dua-duanya ayah ibu ya? Kemak itu ya? Biasanya ayah ibu. Kekurangan kasih sayang ayah dan ibu karakternya keras. Kedepan semua. Kalau sampai tengah. Berarti kan ada yang dihendali. Seperti orang lainnya biasanya seperti itu. Bojoknya. Itu karakternya keras. Tapi masih ada yang ditakuti. Sehingga ada yang dihendali. Di sini nanti akan banyak timbunan kelembapan. Lapisan lidahnya tebal. Kalau sudah dewasa. Kemudian terjadi retakan di sini. Berarti dia sedang mengalami harga dirinya terinjak. Injak. Gak cirgani. Bekwonglanan gak cirgani. Gak dihormati. Ini ada timbul retakan di sini. Di pangkal lidah. Ketika retakan merata. Karena emosi dipendam terlalu lama. Lek retake merata. Berarti ngempet emosinya sudah lama. Seperti yang tak ceritakan tadi. Yang gagal ginjal sama jantung. Itu retakannya. Orangnya itu memendam emosi terlalu lama. 24 tahun. 24 tahun orangnya memendam. Gara-gara suaminya itu selingkuh sampai 3 kali. Dan gak dicerai. Cerai-cerai seperti itu. Tapi jantungnya muncul. Loro jantung. Kaki-kaki bengkak. Kaki-kaki bengkak. Tangan ini sempat bengkak. Terus akhirnya cuci darah. Retaknya rata. Seperti digambar itu. Retaknya rata seperti itu. Duduk selingkuh sih. Rabi mana. Tapi ya. Mari Rabi cerai. Ganti mana. Ditinggal Rabi. Kemudian. Bentuk dan gerakan lidah. Tadi kan retakan yang tadi dari pangkal ke gak sampai ujung ya. Itu kan berarti masalahnya kan mungkin ada penanganan saya atau apa ini ya. Biasanya orang-orang ya. Biasanya kan contohnya kayak laki-laki ya. Laki-laki. Laki-laki. Oh berarti ada yang ditakuti. Kalau perempuan. Kalau perempuan karakternya keras tapi ada yang ditakuti juga. Nah inilah anak-anak. Kalau anak-anak ayah. Kalau ayah yang ginjel. Kalau yang ibu itu yang jantung. Biasanya juga sama. Mulai dari kecil seperti itu. Iya efek dari dulu. Karakternya lebih keras. Kalau ada retakannya berarti orangnya keras intinya di situ. Karakter orangnya lebih keras. Karena ada emosi yang dipendam dari dalam. Emosi yang membuat keras itu emosi marah. Marah kan mengeringkan cairan di paru-paru dan di lambung. Maka nih kita kan dikasih tuntunan. Habis sholat. Sholat kan sudah penenang jiwa. Kemudian kan wiritan. Wiritannya apa? Subhanallah. Terus kemudian Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah itu kan berapa kali? 33 kali atau 3 kali. 33 karakter angka ganjil itu menunjukkan untuk emosi. Kalau angka genap itu menunjukkan untuk jasad. Kenapa kok subhanallah? Subhanallah itu menguatkan paru. Asal katanya apa? Sabaha. Sabaha itu sibaha. Renang. Renang itu menguatkan paru. Makanya orang yang cenderung tasbihnya setiap saat sering-sering subhanallah. Subhanallah itu lebih adem. Seperti halnya apa? Tumbuhan. Tumbuhan itu setiap saat bertasbih kepada Allah. Kalau enggak bertasbih, tumbuhan itu akan mati. Makanya tumbuhan itu membawa manfaat pada manusia. Orang yang senantiasa bertasbih akan memberi manfaat banyak orang. Maka nih pengen kuat. Paru nih bertasbih lah. Tasbih. Kan ini tasbih berapa? Tasbih 33 kali. Ini energi paru. Kemudian tasbih terus tahmit. Alhamdulillah. 33 kali. Kalau tahmit iku bersyukur itu menguatkan apa? Limpa lambung. Orang yang selalu bersyukur, maka lambungnya itu akan kuat. Enggak gampang stres ini. Enggak gampang stres. Enggak gampang stres. Lebih tenang. Bersyukur. Kemudian bersedekah. Itu menguatkan limpa lambung. Laino penyakit lambung. Ini berbanyak sedekah. Sedekah ke keluarga terdekat. Kurang syukur. Alhamdulillah. Kan bersyukur. Karakter lambung itu kan orang yang sabar dan bersyukur. Lambung itu kita kasih makanan apapun. Dia akan mencerna dengan semaksimal mungkin. Dan karakter lambung itu organ yang paling nerimo. Kan menerima lambung itu. Diterimo apapun. Tapi lewes kado ngamuk lambungnya bermasalah. Maka organ yang lainnya akan terluka. Hati-hati karu lambung. Karakter orangnya juga sama. Orang yang tipe tanah. Wajahnya warnanya kuning. Cenderung bulat. Karakter tipe tanah. Itu gak isoan. Tapi lewes kado ngamuk. Ngedeni. Oh iya. Nah si tak malah ini. Nah energi lambung ya. Terus yang terakhir. Tasbih, tahmid. Terus takbir. Nah ketika sudah parunya kuat. Lambungnya kuat. Maka bisa bertakbir. Takbir itu menguatkan jantung energi. Jendrale. Takbir kan gak mungkin. Allahu Akbar kan gak. Mesti Allahu Akbar lantang kan. Ini berarti energi. Jantung. Nah takbir. Nah takbir. Takbir kan mesti melek. Takbir kan mesti melek. Tidak mungkin melek. Ini bisa menikmati ketenangan. Takbir itu mesti melek. Dan ini di jumlah berapa? 99. Angka 99 ini angka kesempurnaan. Kan nangka somo kan sempurna kan. Nah ini biasanya ruh kita itu akan menjadi kuat. Dan jiwa kita menjadi tenang. Rumusnya menguatkan energi juga sama. Udara ditambah energi dari limpa lambung. Kemudian jantungnya juga kuat. Ini rumus energi. Paru, lambung, jantung. Rumus energi dalam tubuh. Jantung itu pemanasnya. Energi itu seperti halnya kita memasak makanan di panci. Apinya. Ini kan api. Ini pancinya. Panci dan makanan. Isi makanan. Kemudian ini udara. Akhirnya menimbulkan energi. Ketika api kemudian limpa lambung. Kemudian ada udara. Kan apinya besar. Ketika apinya besar bisa ngodok masakan dengan sempurna. Sehingga mengangkat tutup panci. Itu namanya energi. Makanya kalau orang lemah, letih, lesu. Maka yang diobati ini. Paru, lambung, sama nanti jantung. Intinya di dua ini. Kalau jantung nanti ikut sendiri. Paru dan lambung. Makanya kalau orang tidur di pagi hari itu sangat rugi. Karena tidur pagi hari melemahkan paru dan lambung. Makanya orang gampang stres. Kalau sering tidur di pagi hari. Limpa parunya lemah. Pagi habis subuh. Nanti tidur lagi itu bisa jam 10 atau 11. Karena itu sehabis kerjanya ini. Paru dan lambung. Oke cukup. Break dulu ya.